Saudara suatu ketika seorang bertanya kepada pemikir besar dari Mesir, Dr. Mohamed Imaroh dengan pertanyaan yang bernada mengecek dan mengolok-olok. Kata dia, saya dengar Anda ingin sekali syarit-syarit ini diterapkan. Nah dengan menerapkan syariah apakah Anda ingin membawa kita, kami, waktu itu dikatakan oleh penanyaan, mundur ke belakang. Mendapat pertanyaan bernada merendahkan dan mengecek itu menarik jika kita menyimak jawaban yang diberikan secara lugas oleh Dr. Imaroh. Ia menjawab dengan balik pertanyaan, kebelakang mana yang Anda maksudkan? Apakah belakang yang Anda maksud adalah 100 tahun yang lalu saat Islam menguasai sepertiga dunia selama 500 tahun? Atau maksud Anda lebih jauh lagi kebelakang di mana dinas Timah Balik menyelamatkan dunia dari ganasnya Serhuan Mongol dan Tartar? Atau lebih jauh lagi kebelakang saat dinasih Abasyah menguasai paruh belahan dunia? Atau kebelakang sebelumnya di mana dinasih Umayyah atau sebelumnya lagi saat Umar bin Khotam menguasai banyak kawasan di dunia ini? Atau di masa Khalifah Arun Al-Rasid saat mengirim surat ke penguasa impurium Romawi kala itu, Nakfur. Dengan kata-kata, ini surat dari Arun Al-Rasid, Amirul Mu'minin kepada Nakfur Kalbirum. Atau kebelakang saat Abdurrahman Ad-Dahil bersama pasukannya berhasil menaklukkan Italia dan Perancis. Atau maksud Anda kebelakang adalah dalam bidang keilmuan. Ketika ulama-ulama umat Islam pada waktu itu seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Farizmi, Ibnu Jair, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan lainnya mengajarkan dunia Arab dan dunia Barat tentang ilmu dokteran, formasi, arsitektur, ilmu falaf dan sastra. Atau kebelakang, maksud Anda dalam hal kehormatan ketika seorang Yahudi kafir mengerjai seorang muslimah hingga terlepas baju abayahnya sampai ia berteriak histeris. Maka Khalifah Al-Mutasi mengirim ribuan pasukan untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang Yahudi itu. Sementara hari ini, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kaum muslimah diperkosa, dilecehkan. Tak ada satupun pemimpin negeri muslim yang bergerak, tetap diam, tak berbuat apa-apa. Atau kebelakang, maksud Anda saat kaum muslimah membangun universitas pertama di Spanyol yang mengembarkan Eropa kala itu. Sehingga saat itu, pakaian jubah longgar besar dari Arab itu menjadi pakaian wisuda hingga sekarang di hampir semua universitas dunia. Dan di bagian atasnya, yang disebut dengan taupe, itu ada taupe datar, di mana dahulu itu dijadikan tempat meletakkan Al-Quran saat wisuda. Jadi, belakangnya mana? Atau maksud Anda, kebelakang saat Cairo menjadi kota paling indah di dunia. Atau ketika satu dinar Irak setara dengan 483 dolar. Atau maksud Anda, kebelakang saat orang-orang melarikan diri dari Eropa yang dilanda kemiskinan dan pergi menyelamatkan diri menuju Alexandria, Mesir, atau ketika Amerika meminta bantuan Mesir untuk menyelamatkan Eropa dari kelaparan. Jadi belakang yang mana, kata Imaroh. Keras pikirkan, memiskurasi kita kan?